Rata-rata gaji di Swiss 100 juta Kalian juga mau kerja di Swiss dan dapat gaji selesai gitu Di video ini kita kasih tau caranya Aku sebagai orang Swiss, udah kerja dan hidup Seumurnya di Swiss, bisa kasih tau kalian the best tips Tepat pekerjaan di Swiss Let's go Ada banyak cara tepat pekerjaan di Swiss Teman-teman, yang paling penting adalah No gangsyan disini Kalau kalian pentingnya tinggal di Swiss Gak apa-apa, kerja apa aja So gampang dapat kerjaan apa aja di Swiss Kita ada banyak teman orang Indonesia disini Dia emang seneng banget tinggal di Swiss Dan dia kerjanya di Magdy Di kerjaan di fabrik Atau kerja di panti jompo Di panti jompo Disini emang kan semua pekerjaan rata-rata sama Karena kenapa guys? Karena buat kerja di panti jompo aja Itu ada sekolahnya Disini kan orang Swiss Mostly yang gak mau kerja di panti jompo Kerja di Magdy So orang asing lebih banyak chance Terus di situ Bahkan perawat pun juga banyak banget orang asing yang dicari Of course, kalau kalian udah dari awal Udah di Swiss gara-gara kuliah Gara-gara opel Atau menikah Gara-gara family Semua itu pasti digampangin Ya, syaratnya no gangsyan Bisa kerja apa aja Ada banyak sekali alasan kenapa orang ingin bekerja di Swiss Selain pemandangan alamnya yang bagus Salah satu alasan yang bikin orang tertarik untuk bekerja di Swiss Swiss adalah termasuk negara yang menggaji karyawannya terbesar di dunia Yaitu rata-rata gajinya Sebesar 6.600 Franken Atau setara 110 juta rupiah Lumayan besar Yang paling kaya teman-teman Di Swiss Doesn't really matter Kalian dari mana Kalian orang asing Atau orang Swiss Gajinya Sama atau mirip banget Soalnya kan di negara lain Orang asing Sengajain Gajinya lebih rendah Di sini enggak Walaupun kita di Swiss Lebih hustle lifestyle-nya Kita lebih banyak kerja daripada Di negara Europe yang lain Kita tetap Dibanding negara Asia Work-life balance-nya lebih bagus Teman-teman So Aku nih Contohnya Aku kerja 8-9 jam per hari Jarang sih Overtime lama-lama So aku ada banyak Waktus buat istriku Dan di Swiss itu Angka penganggurannya itu Merupakan yang paling stabil Bahkan di saat pandemi COVID-19 Jadi bener-bener Sedikit banget pengangguran di sini Kalian kalau mau kerja di Swiss Kalian dapat kerjaan di Swiss Nomor kedua Siapa aja yang bisa kerja di Swiss Siapa? Kalian lah Untuk kalian bisa kerja di Swiss Kalian emang harus Skillful banget Kerjanya Kalian harus ada alasan Buat kompani di Swiss Kenapa Dia mau hire kalian Bukan hire orang Dari sini So contohnya Kalian Pintu banget Di leadership Contohnya Kalian udah Ada bachelor Atau master degree All in all Kalian Kalau posisi yang lebih tinggi Manager Lebih sering Manager itu Orang asing Teman-teman So kalian bener-bener Harus ada skill Yang kalian Ada di CV-nya Yang bener-bener Lebih bagus Bagus daripada orang di sini Jadi make sure CV-nya bagus Make sure CV-nya bagus Aku ada temen Dia bengkel Tapi dia spesialistnya Buat Honda Saja Teman-teman Jadi dia ada sertifikat Honda Semuanya spesialist Honda Dan dia gampang banget Dapat kerjaan di Swiss Buat di Honda company-nya Swiss Iya Karena memang spesialist Dicari banget di sini Swiss cari banget Orang yang jago di IT Teman-teman IT software engineering And juga Scientist di lab Soalnya Farmacy business Di Swiss Bisa banget Dan yang terakhir Orang yang bisa bekerja di sini Pastinya adalah orang yang Bisa berintegrasi dengan baik Karena di sini Orang-orang kalah di sini Suka sama orang Orang asing yang Gampang berintegrasi di sini Jadi kalau memang punya Kecintaan sama Swiss Cocok banget sih Buat apply di Swiss Karena pasti kalian Bakal mudah banget Buat dapat job di sini Poin ketiga yaitu Syarat bekerja di Swiss Untuk bisa bekerja di Swiss Syarat utama Yaitu adalah Permit and Visa Untuk permit Kalian bisa dapatkan Setelah kalian mendapatkan Kontrak kerja di Swiss Jadi Kontrak kerja yang kalian tanya-tanya Itu adalah Syarat utama Untuk membuat permit Nah Setelah kalian mendapatkan permit Kalian bisa apply visa Di kedotaan Untuk bisa bekerja di Swiss Jadi visanya ini Memlegalkan kalian Bekerja di Swiss Fakta penting teman-teman Kalau kalian nikah Sama orang Swiss Kalian gak butuh Permit kerja Buat kerja Kayak aku Jadi aku langsung dapat Permit Dan disitu Permitnya Legal untuk bisa bekerja Tanpa harus bisa bahasa Setelah kalian Nyampe di Swiss Kalian harus aktifasi Dulu kerja permitnya Di kantor sibilnya Kanto desa Ya di kantor desa Setelah itu Baru bisa kerja Syarat yang kedua Yang paling penting juga adalah Bahasa guys Jadi Pasti dong Kalau kalian kerja Kalian harus bisa bahasanya Kalian harus bisa ngomong Sama orang-orang Di lingkungan kerja kalian Dan sesuai Kalian harus bisa bahasanya Dan di Swiss ini Itu Termasuk negara Yang punya Empat bahasa utama Tapi jangan khawatir teman-teman Karena walaupun ada Empat bahasa utama Kalian tidak perlu menguasai Empat bahasa ini Ya Kalau kalian memang bisa Empat bahasanya itu Bonus banget sih Sebenernya Jadi Empat bahasanya itu Tidak di semua daerah Empat-empatnya digunakan Jadi Tergantung dimana Kalian mau Apply pekerjaannya Kalian udah lihat dulu Oh Disitu Biasanya orang-orang Kalau kalian pakai bahasa apa Jadi kalian cukup Kuasai bahasa itu Tipsnya adalah Paling banyak Sebenernya bahasa yang digunakan Itu adalah bahasa Jerman Nomor satu itu bahasa Jerman Yang kedua bahasa Prancis Yang ketiga Itali Keempat Dan itu Biasanya jarang banget sih Jadi Dan Jerman Perancis, Itali ini lumayan Kota-kotanya juga Kota-kota besar Jadi kalian Jadi mostly Membanyakan orang Bekerja di tiga daerah ini Tiga bahasa itu Yang penting ya teman-teman Dibanding negara lain Kayak Prancis, Jerman I Swiss Lumayan jago ngomong bahasa Inggris Kalau kalian di International company Kayak di bank Kalian juga bisa ngomong bahasa Inggris No problem sebenarnya sih Tapi As long as kalian Sama customer Swiss Ya Hapus ngomong bahasa Jerman Orang-orang Seperti tadi sih Tapi sekali lagi teman-teman Karena kalian disini bekerja Itu juga bukan Bukan cuma untuk bekerja Tapi kalian juga hidup Kalian pasti harus bisa bahasanya Untuk bisa hidup disini Berkomunikasi dengan orang-orang disini Networking segala macem Belanja Ya kan itu butuh bahasanya Jadi so Penting banget belajar bahasanya Poin keempat adalah Masalah kenapa susah kerja di Swiss Ini poinnya Serius teman-teman Emang ada peraturan di Swiss Yang bilang company di Swiss How prefer Orang Swiss Atau orang Europe dulu Sebelum dia Interact sama Orang dari luar Europe Atau luar Swiss Ya sayangnya Indonesia Kita ini Asia Termasuk dalam Negara ketiga Bagi Swiss Jadi memang kita itu Antriannya jauh Lumayan di bawah gitu kan Jadi karena memang disini itu Pilihnya orang lokal Terus orang EU Atau EFTA Kalau emang Dari dua ini Posisi masih kosong Baru dicari Dari negara Yang ketiga Yaitu Indonesia Atau Asia Yang lainnya Jadi memang Kesempatannya Agak lebih Sedikit Dari Orang-orang Yang tinggal Di negara European country Makin penting Kalian Ada skill Atau ability Yang beneran Luar biasa Yang special Teman-teman Supaya Company-nya Ada alasan Kenapa dia Hire kalian Bukan hire orang Swiss Soalnya Itu juga Buat protect Orang Kerja di Swiss Soalnya kan Swiss Pengangguran Rate-nya Yang paling Rentah Alasan selanjutnya Yaitu Kenapa susah Karena banyak banget Loongan kerja Iklan itu Yang ada Kita lihat Itu ada beberapa Perusahaan Yang cuma bikin Sebagai iklan Tapi sebenernya Mereka udah punya Kandidat Seperti yang Dibilang Di awal tadi Pastikan Kandidatnya Orang lokal Segala macem Jadi itu yang bikin Kita yang berada Di negara Asia ini Agak susah Milih-milih Atau Kita mungkin Menunggu-nunggu Kapan di-interview Karena memang Banyak Ada beberapa Cuma beberapa sih Sebenernya Jadi memang Kalian Banyak-banyak Aja Apply Jangan kuatir Temen-temen Kalian beneran Harus kirim Aplikasi Ke banyak Perusahaan Aku ada temen Padahal di orang Swiss Dia cari kerjaan Dia minimal 100 Aplikasi Sampai Dia dapat Kerjaan Alasan selanjutnya Adalah Susahnya Untuk kita Orang Indonesia Jadi Kesempatannya Semakin kecil Karena Untuk Disini Orang EU Orang negara Eropa Lain Visa Ke Swiss Itu Tanpa Visa Tanpa Rekiromen Visa Sama-sama Sama-sama Sama sekali Dan Mereka Bisa tinggal Disini Selama Tiga Bulan Sementara Kita Kita harus Apply Visa Bahkan Untuk Liburan Dan Itu Panjang Sekali Requirement Dan Susah Susah Jadi Bisa Dilihat Sendiri Susah Another point Yang juga Bikin Susah Teman-teman Ijasa Indonesia Nggak Berlaku Disini Jadi Kenapa Kenapa Nggak berlaku Karena Disini Memang Standar Pendidikannya Beda Dan Disini Untuk Buat Jadi Kerja Kasar Itu Butuh Sekolah Sekolah Itu Benar-benar Spesifik Itu Memang Sekolah Menjadi Berjumpa Sekolah Ecekan Kuliah Jadi Guho Tapi Disini Nggak Laku Teman-teman Jangan Aku Ada banyak Banget Yang juga Ijazahnya Maybe Udah Bachelor S1 S2 Bahkan Di Indonesia Jadi Manager Disini Di sini Jadi Restoran Cuma Jadi Pelayan Servis Di Restoran Jadi Memang Kalau Memang Kalian Mau Kerjaan Yang Lebih Bagus Disini Kalian Bisa Lanjutin Sekolah Disini Dari Awal Lagi Kalau Kalian Mau Of course Juga Kalau Kalian Udah Di EU Country Yang Lain Kaya Jaman Kanci Itali Pasti Lebih Gampang Kerja Di Swiss Ya Kalian Bisa Lewat Negara Situ Karena Memang Kalau Memang Dirasa Lewat Swiss Ini Susah Banget Karena Memang Bener Di Jerman Itu Even Negaranya Itu Open Banget Sama Pekerja Asing Sampai Ada Banyak Agent Yang Buat Ke Swiss Sampai Sekarang Sayang Sekali Teman Teman Belum Ada Cara Cepet Cara Gampang Pake Agent Itu Gak Ada Jadi Bener Bener Masih Tertutup Jadi Kalian Bisa Yang Kalian Bisa Ditinggal Di Jerman Atau Di Negara Eropa Lain Bisa Kesini Lewat Sana Bisa Ditinggal 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 Ditinggal